Satu mau tanya, Satu, apa namanya, sepertinya ilmu hadith itu apa itu, ilmu hadith? Ya, ilmu hadith, ya, adapun hadith itu sendiri, ya, ma'usnida ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au sifatin, ya, yang dia disandarkan kepada Nabi SAW, ya, apakah dia berupa perkataan, atau perbuatan, ya, atau persetujuan Nabi SAW, ya, atau sifat, ya, dan, ya, maka ilmu hadith, ya, ilmu yang mempelajari tentang ini, ya, segala macam yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Terus, bagian dari ilmu hadith itu apa saja, Satu? Ya, secara garis besar, ya, bagiannya itu dua, ada ilmu dirayah, ya, ada ilmu riwayah, ya, dirayah itu nanti terpecah lagi, ada yang dirayah berupa fiqih hadith, ya, goribul hadith, apa makna dari matan yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, ada dirayah yang berupa ilal hadith, ya, sahih dan do'ifnya suatu hadith, ya, rawi-rawi, itu masuk dirayah. Sedangkan ada juga ilmu tentang riwayah, ya, ilmu riwayah, ya, bagaimana metode periwatan hadith yang sahih, ya, umur berapa dia sah untuk mendengar, dan kapan dia, ya, sah untuk menyampaikan hadith, ya, itu secara garis besar tentang hadith. Ya, akan tetapi, ya, kalau dari bagian kitab-kitabnya, ya, secara garis besar itu ada, ya, kutubul hadith, ya, kitab-kitab hadith Nabi itu sendiri, dan juga ada, ya, kitab ulumul hadith, ya, atau mustolah hadith. Dan, apa, tingkatannya apa aja, ya, kitab-kitab hadith dan tingkatannya itu apa aja, ya, ya, ada pun kalau kitab-kitab hadith, ya, kitab-kitab hadith itu beragam, ya, dan juga banyak, tapi, ya, mudahnya, tingkatannya, ya, dari kitab hadith yang terkecil, ya, terkecil itu seperti Arba'in Nawawi, ya, atau kitab-kitab yang Arba'in yang lainnya, tapi yang paling terkenal adalah Arba'in An-Nawawi, ya, karya imam An-Nawawi, ya, yang berisi 42 hadith tentang pokok-pokok agama, ya, kemudian tolip itu naik lagi ke Umdatul Ahkam, ya, Umdatul Ahkam itu kitab hadith yang berisi hadith-hadith ahkam, ya, terkait dengan hukum fikih, ya, ya, karangan imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu berisi lebih dari 400 hadith, ya, kemudian naik lagi, ya, naik lagi ke Bulugul Maram, ya, Bulugul Maram itu kitab yang lebih besar lagi karena karya imam Ibn Hajar al-Asqalani, ya, berisi 1600 hadith, sekitar 1200 hadith itu hadith ahkam, sekitar, ya, 400 hadith itu babun jami'i, jami'i itu terkait adab, segala macam, ya, akhlak, ya, maka itu Bulugul Maram, ya, kemudian kalau sudah Bulugul Maram, ya, sebagian masyaih ada yang mewasiatkan kitab-kitab mukhtasar dari sahihain, ya, seperti Alu'lu'wal Marjan, ya, tapi kalau lah seorang tolip itu langsung masuk ke Kutubus Sittah, InsyaAllah itu sudah bisa, karena dari Bulugul Maram saja jumlahnya itu sudah banyak, ya, dari Kutubus Sittah, maka tentu saja mulai dengan sahihain, ya, sahihain, sahih bukhari, dan sahih muslim, ya, mana yang didahulukan, ya, Allah Alam, ya, banyak ulama mendahulukan sahih bukhari, tapi kalau, ya, saya pribadi, ya, lebih suka mendahulukan sahih muslim, ya, karena sahih muslim itu lebih mudah, ya, sebagaimana, dari tata letak ininya habisnya atau gimana? iya, dari tata letaknya, ya, sebagaimana, kata seorang penyair, orang-orang berbeda pendapat di sisi ku, mana yang didahulukan, sahih bukhari atau sahih muslim, ya, maka si penyair jawab, sahih bukhari memang unggul dari segi sahih, ya, sahih bukhari itu unggul dari segi sahih, syarat sahihnya lebih ketat daripada sahih muslim, tapi sahih muslim unggul fi husnis sina'ah, ya, sahih muslim itu lebih unggul dari segi penyusunan ilmu hadis, mengapa demikian sahih muslim itu lebih mudah kitapnya? karena hadis-hadis satu bab, itu disatukan oleh imam muslim di satu tempat, ya, maka talib itu ketika mau pelajari hadis, wah sudah terkumpul semua hadisnya, mudah, ya, sedangkan sahih bukhari itu lebih sulit, ya, sahih bukhari itu lebih sulit daripada sahih muslim, hadis innam al-a'malu bin Niyah saja, dipecah di tujuh tempat, ya, di sahih bukhari, ya, hadis ul-ifqi dipecah lagi di banyak tempat, imam bukhari suka memecah-mecah hadis, sesuai dengan tema fikih atau bab yang beliau inginkan, sehingga, sahih bukhari itu jadi lebih sulit, ya, maka saya pribadi lebih condong, kalau awal itu sahih muslim saja dulu, ya, kemudian dia ke sahih bukhari, memang dia lebih sahih, tapi dia memang lebih sulit tingkatannya, daripada sahih muslim, lalu beranjak ke khutusitah yang lainnya, ya, mana yang didahulukan, Allah alam, para ulama ada masing-masing pilihan, tapi yang didahulukan oleh imam al-Zahabi adalah sunan an-Nasai, ya, mengapa demikian? karena sunan an-Nasai itu hadis daifnya lebih sedikit, ya, dibanding yang lainnya, sunan an-Nasai, ya, kalau imam al-Ghazali mendahulukan sunan abidawud, ya, sunan abidawud, bolehlah katakan sunan an-Nasai, kemudian sunan abidawud, karena, bisa dibilang di antara sunan, dia yang paling banyak fawaitnya, ya, bab-babnya juga lebih luas, ya, baru kemudian sunan at-Tirmidhi, ya, sunan at-Tirmidhi ini, ya, banyak keunggulannya, di antara keunggulannya, setiap hadis bawa pendapat para fukoha, menyebutkan para fukoha yang berpendapat seperti ini, para fukoha yang berpendapat seperti itu, ya, ditambah lagi beliau juga, bawakan kalam tentang ilal, dari imam Bukhari, dan juga kalam tentang rawi-rawi hadis, ya, itu keunggulan sunan at-Tirmidhi. Kemudian, banyak ulama, ya, menyebutkan yang keempat itu, sunan ibn Majah, ya, sunan ibn Majah, tapi wala'alam saya lebih condong, pendapat ulama yang mendahulukan sunan ad-Darimi, ya, mengapa demikian sunan ad-Darimi itu, hadis da'ifnya lebih, sedikit, daripada sunan ibn Majah, hadis palsunya juga lebih sedikit, sunan ibn Majah itu masih ada hadis-hadis palsunya, ya. Banyak ya. Saya lebih condong, pendapat ulama yang mendahulukan sunan ad-Darimi, baru sunan ibn Majah. Walaupun memang sunan ibn Majah itu, zawait, ya, zawait ala kutubil khumsah lebih banyak, ya, hadis-hadis yang berbeda, daripada lima kitab hadis lainnya, itu lebih banyak dari pada sunan ad-Darimi. Terus gini, kan dalam pelajari ilmu hadis kan harus ada, tentunya harus ada kitab yang menjelaskan tentang ilmu hadis gitu ya, dan itu kitab ilmu hadis itu, apa saja, beserta tingkatannya gitu ya? Ya, kitab ilmu hadis juga beragam, ya, beragam juga tingkatannya, ya, yang paling dasar, itu biasa yang dipelajari, bayakuni ya, ya, almanzumah bayakuni ya, pemula, ya, alhamdulillah kita belajar di al-Muzani, ya, karena itu pemula hanya 34 baik, ya, almanzumah al-bayakuni ya, yang sedikit di atas itu, at-tadzkirah, at-tadzkirah karyam imam ibnul mulaqin, ya, gurunya al-Hafiz ibnul Hajar, ya, tapi banyak ulama, langsung saja, melanjutkan ke nukhbatul fikar, ya, nukhbatul fikar, fi mustalahi ahlil athar, karyam imam, al-Hafiz ibnul Hajar ala sekolah ini, walaupun memang, pembagian bab-babnya itu, lain dari para ulama kebanyakan, ya, itu susunan, eh, asli, dari, susunan yang disusun oleh al-Hafiz ibnul Hajar, beda penyusunannya, dengan metode, kitab, ulum hadis yang, pada umumnya, lalu ada juga al-muqizah, ya, al-muqizah karyam imam al-Dhahabi, ya, karyam imam al-Dhahabi, dia sedikit lebih kompleks, daripada nukbatul fikar, karena, ya, masing-masing itu dikasih contoh oleh, imam al-Dhahabi sendiri, ya, marotib hadis sahih saja, beliau jelaskan marotibnya, ya, setelah al-muqizah, itu, bisa naik kepada syarahnya dari nukbatul fikar, ya, nuzhatun nazar, yang disarah sendiri oleh, al-Hafiz ibn Hajar, ya, di zaman al-Hafiz ibn Hajar, nukbatul fikar itu, ada ulama yang mensyarah, tapi kemudian di, ya, ibn Hajar ingin bahwa, ini kitab saya, nukbatul fikar, matan saya ternyata disarah oleh ulama lain, yang lebih tahu tentang matan ini, padahal saya, maka, ibn Hajar, ya, sendiri beliau mensyarahnya dengan, nuzhatun nazar, ya, setelah itu bisa naik ke, ikhtisar ulumil hadith, ya, karya al-Hafiz ibn Kathir, yang hakikatnya beliau meringkas dari, muqaddimah ibn Salah, ya, ikhtisar ulumil hadith, atau biasa dikenal juga dengan, al-Ba'ith al-Hafiz, ya, lalu naik kepada, ya, muqaddimah ibn Salah, ya, muqaddimah ibn Salah ini, ini kitab yang, ya, bisa dibilang spektakuler, ya, yakni, beliau mengumpulkan, dari, kitab-kitab yang itu terpencar, dari kitab-kitabnya, al-Khautib al-Baghdadi, al-Khautib al-Baghdadi, punya banyak kitab, tentang cabang-cabang ilmu hadith, ya, bisa dibilang kemudian, dari cabang-cabang, berbagai macam, cabang ilmu hadith, karya khautib al-Baghdadi, dikumpulkan oleh, al-Imam ibn Salah, ya, sehingga kitab beliau itu menjadi terkenal, ya, ya, habis, ya, bukodimah, puncaknya, ibn Salah, ya, naik lagi, ke, tadriburawi, ya, tadriburawi itu karya imam as-suyuti, ya, ini biasa dipelajari di, fakultas hadith, di, Universitas Islam Madinah, ya, itu tadriburawi, syarah dari, takrib an-nawawi, ya, itu, lumayan lengkap itu, ya, cabang ilmu hadithnya, sampai 100 cabang, Imam Nawai sebutkan, 90-an cabang, dilengkapi lagi oleh, Imam Mas-suyuti, sehingga menjadi, 100 cabang, bahasan, ya, setelah tadriburawi, ya, maka ada, ya, kitab, ya, syarah ilal, syarah ilal tirmidhi, yang dikarang oleh, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, ya, ilal ini aslinya, ilal as-saghir, ilal as-saghir itu, potongan dari, ulum hadith, yang ada di sunan at-tirmidhi, ya, sunan at-tirmidhi, yang kemudian, ilal as-saghir ini, disyarah lagi oleh, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, yang itu, bisa dibilang, kitab terbaik, ya, untuk pembuka, ilmu ilal, ya, kitab terbaik, untuk pembuka ilmu ilal, yang setelah, mempelajari kitab itu, maka, talib itu, siap dia, kepada ilmu ilal hadith, sehingga, Pak, dia bisa tahu, hadith yang sahih, dan hadith yang da'if, ya, maka, kalau sudah, ilal ini, biasanya, kalau di, kabarnya, kalau di Jordan itu, buat S2, ya, kalau di Madinah itu, buat S3, ya, pelajaran S3, nah, kalau sudah, ilal, syarah ilal, Ibnu Rajab, maka, talib itu, bisa, sudah bisa, tawassu sendirilah, dia tinggal baca, kitab-kitab, ya, ilal, dan kitab-kitab hadith yang lainnya, ya, itu tingkatannya dalam, ya, ulum hadith. banyak diwisat ya, dikata, mempelajari rumah di situ, ya, banyak, panjang. kalau kita, kita yang kecil-kecil dulu, ya, 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 ya,